Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudahan, nanti lagi diganti nama Samsul, aduh, iya nggak? Itu mudah, Pak? Iya, Samsul, apalagi, panggap lo, ngomong pinter nggak sih? Ya, ngomongin kita ke pinter, udah jauh sama. Mata siapa? Pas depan pinter panggap dia? Aduh, lo, orang diajarin, ada monitornya di belakang, oh, kita emang bukan... Ngapain ya, Pak? Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang kerdas, jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki, dengan semerah-menah seperti itu, ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana ini malam? Iya mau nggak mau diterima, udah mau gimana? Kita udah berusaha ya, setiap hari. Makanya itu udah perang. Perang, itu perang, itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka, Pak. Teman kita ditangkep-tangkepin apa itu. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies! Abah Anies jadi presiden! Ntar dilatih Abah Anies, nomor satu. Abah Anies! Abah Anies, nomor satu. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek. Sium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies! Abah Anies, nomor satu. Abah Anies, nomor satu yang dilatih pengumuman menang, Abah Anies. Alhamdulillah, Abah Anies, nomor satu. Pertuan, 2024, apakah Indonesia akan dilepas ke tangan ASEN? 2024, hanya segelintir rakyat yang masih waras, yang bisa berpikir, yang masih bersikap proaktif terhadap keadilan, kebenaran untuk adat cucu kita. Bagaimana nasib-anak cucu kita di tempat hari, kita bawa seluruh PPU, pemerintah, dan lembaga semuanya bersikap munafit ketika konstitusi tidak dijalankan dengan benar. Ketika konstitusi dihianati, maka itulah terjadinya pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia yang sudah menitipkan keibuan cusaan suara kepada semua lembaga. Ketika lembaga-lembaga itu mengkhianati, artinya perang antara pemerintah lembaga persus rakyat. Ketika semua dihianati, artinya rakyat perang terhadap lembaga-lembaga, terhadap pemerintah yang mencoba mengkhianati rakyat. Kami cabut pandang Anda, kami cabut pandang Anda karena kami sudah menitipkan suara Anda, suara kami kepada Anda. Ketika Anda hianati, kami cabut, kami ambil, karena itu adalah hak kami. Itu suara kami, suara murni kami. Bawaslu, hingga beberapa hari lagi, Anda kawal KPU. Jika pada endinya, KPU ternyata benar-benar berpihak kepada yang tidak benar, Anda berhadapan dengan rakyat. Kita berharap pada hak angket pertanyaannya, hak angket apakah angket gulir dengan baik? Kita lihat dan akan kita kawal. Secara itu, jika semua itu tidak terjadi, maka Jokowi! Jokowi harus mundur dengan performa atau terpaksa Anda kami mundurkan dengan parlemen jalanan. Oke, tak kasih saya, inti koma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilpres sudah sebulan lalu dan Pak Anies masih menyindir Pak Prabowo, tapi itu haknya Pak Anies. Saya hanya ingin menambahkan informasi, pertama, di era demokrasi Pak Prabowo pernah merasakan menjadi oposisi selama 10 tahun, sedangkan Pak Anies belum pernah menjadi oposisi. Kedua, salah satu prestasi Pak Prabowo saat menjadi oposisi adalah memberikan rekomendasi mendukung membiayai ribuan orang untuk menjadi kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Pak Anies Mas Vedan, sehingga beliau bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi, jauh lebih dulu Pak Anies menjadi pejabat pemerintahan ketimbang Pak Prabowo. Pak Anies jadi menteri selama 2 tahun, jadi gubernur selama 5 tahun, semua jabatan itu dinikmatinya di era demokrasi, di zaman Pak Jokowi. Bahkan, saat Pak Anies sudah jadi menteri, jadi gubernur, Pak Prabowo masih menjadi oposisi. Makanya aneh, orang yang lebih banyak menikmati kerja-kerja kader partai, belum pernah menjadi oposisi, tetapi menilai kinerja orang lain soal oposisi. Pak Prabowo bukan tidak tahan jadi oposisi, tetapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ingin menjaga keuntuhan NKRI. Saya heran juga, mengapa Pak Anies tidak suka dengan rekonsoliasi atau kembalinya hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama, kita kompak, pilfer sudah selesai, jangan lagi ada nomor-nomor, sani nomor situ. Ya itu kan Presiden, ya sudah, sudah terpilih Presiden sekarang, ya kita bantu Presiden terpilih untuk kita maju ke depan. Melindungi ini, jangan nanti pemerintahan yang akan datang, ada oknum-oknum di sana lagi, pengen tidak terjadi. Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan, kita harus bikin negeri kita yang tertik. Merasa aneh kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme kuikau itu dilakukan. Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di Lembaga Survei. Jadi dia tahu betul bagaimana kuikau itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia. So, he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme kuikau itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Tapi mungkin karena beliau ingin menyantuni perasaan dari para pendukungnya. Di depan publik dia belum mengatakan kalah. Hei, kalau kalian salah, harus berat di tanggung jawab. Jangan seperti Amobah. Amobah itu kan suka membelah diri. Oh iya, 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 itulah maksudnya membelah diri. Kalau dia tidak memiliki kedewasaan untuk berdemokrasi itu, maka enggak ada batasnya dalam berbeda. Coba pertandingan sepak bola, maka 90 menit selesai minta diperpanjang terus. Tambah 40 menit, tambah 40 menit, tambah 40 menit. Kenapa? Yang penting saya menang. Kita juga tidak boleh mengasumsikan semuanya sempurna. Kita harus akui. Insya Allah dari tanah perjanjian Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat. Tidak lagi menjadi negara ultra kanan, dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi. Dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. Perempuan-perempuan Sobat Anies mengharapkan agar terjadi pemilu dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan mengharapkan segenap aparat untuk mengkondisikan pemilu 2024 dengan baik. Jangan pernah memicu kemarahan rakyat. Jangan salahkan rakyat. Curang! Berang! Curang! Berang! Curang! Berang! Takbir! Allah! Takbir! Kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang sampai titik darah besar. Jangan, curang kali ini adalah kemenangan dan penang-penang. Dan kita tidak akan terima. Rezimnya biadak. Rezimnya ketintar rakyat. Rezimnya jahat. Pengkhianat rakyat. Demi Allah, demi Rasulullah Agung, Garizo. Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu. Ya Allah, kumpayaku. Kita berjuang dari 2014. Tunjukkan kebesaranmu, ya Allah. Kalau memang dia punya kuasa, pasti menang. Pasti menang pun, payaku. Pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden Merahmat kita, Bapak Joko Widodo. Dengan gelar Jenderal Bintang 4. Maka hari ini, saya mungkin akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Joko Widodo. Yang jumlahnya sebagai topak pengkhianat bangsa dan topak perusahaan transformasi. Luar biasa dan luar biagaknya Joko Widodo. Seegor anjing pun, dia akan sadar, dia tahu yang namanya balas budi. Saya akan siap melawan Rezim Jokowi dan bangkitnya Orde Baru di negeri ini. Lalu, teman-teman di sini apakah hanya diam-diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita? Kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi, kita juga lah yang harus bertanggung jawab untuk melawan Rezim Jokowi. Selama ini, kita pikir seorang Jokowi itu orang yang baik. Ternyata dia adalah iblis berkedok manusia. Ya, Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Jokowi adalah iblis berkedok manusia. Namun, dia akan diperlukan utang-utang Bapak. Kalau batas atas nama Bapak. Pakai gambar Bapak. Tapi saatnya utang ke negara, atas negara, atas rakyat. Bapak, ya Teng. Turun. Bapak harus punya rasa malu dong. Ya Allah. Ya, tak punya rasa malu. Bapak itu pula-pula tidak mengerti. Itu pula-pula oon. Itu pula-pula om desok. Bapak itu pura-pura pelangkap lorong, padahal Bapak itu mematikan rakyatnya, Pak. Kasian rakyat ini, jangan pura-pura pelangkap lorong. Aku nggak tahu, kalau disanya aku nggak tahu. Masa seorang presiden nggak tahu segala sesuatu permasalahan yang ada di negeri ini. Rakyat, Pak, turun aja, Bapak. Mereka malu, ibu bapak ini kasih apa para pujuan 45 yang sudah kemerdekaan ke dunia ini. Menangis itu para Allah-Allah. Masa sebab patah. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai berok, Pak. Semua itu rakyat. Aku pilih 02. Tapi ada yang bilang pendukung 02 itu bukan orang cegat. Tapi nggak apa-apa. Memang aku bukan orang yang cegat. Tapi setidaknya aku bukan orang jahat. Dan yang paling penting, aku ini masuk akal. Karena percuma juga cegat, tapi kelakuan seperti orang itu tidak waras. Dan yang jelas, mau pilih calon presiden mana saja itu bebas. Karena perbeda pilihan itu boleh, tidak dilarang, dan tetap sah. Jadi tak perlu lagi merendahkan menghina kalau pendukung paswan lain itu semuanya kotak dan pergitikannya rendah. Ingat, dengan cara kau merendahkan orang lain, tidak membuat dirimu terlihat terlihat jauh dan gagah. Setuju, setuju, setuju. Tapi akan terlihat jauh lebih rendah daripada setuju. Orang-orang yang kalah itu harusnya sudah kasih pidato pengakuan. Kasih pidato pengakuan kekalahan. Bukan malah mencoba untuk membuat hirup pikuk. Apalagi kemudian mencari jalan lain di luar prosedur yang diberikan. Kalau sengketa hasil memilukan dan pelanggaran-pelanggaran itu prosedurnya sudah diberikan. Pelanggaran lewat bawah selu. Kalau ada persengketaan hasil lewat maskamah konstitusi. Tapi tampaknya dua pihak yang kalah tidak mau untuk menjalani prosedur itu. Mereka malah ingin mengalihkan prosedurnya ke proses politik. Kalau ke proses politik itu sebenarnya bukan pemilunya yang memenangkan Prabowo Gibran yang akan mereka utak-utik. Yang akan mereka utak-utik adalah pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi kalau bisa Pak Jokowi tetap berusaha untuk dimaksulkan. Berusaha untuk diturunkan. Karena ada hak angket yang ingin mereka coba. Walaupun menurut saya hari ini itu sama sekali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena masyarakat akan mengait-ngaitkannya dengan kekalahan pemilu. Ini karena kalah pemilu saja bikin angket. Coba menang pemilu. Tentu mereka tidak akan bikin angket. Kami sudah melak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak, dibohongi, dicurangai. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati karyat. Pengen perubahan. Tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU. KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU. Goblok gak? Goblok apa gak? Tahu apapun goblok. Kakunya insinyur. Weee. Kakunya profesor. Weee. Tapi diajak jebun meraka. Dia mau dengan mani. Dengan mani. Dengan mani dan jabatan. Dia terjual belikan negara kita. Oleh siapa? Komunis. Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut. Menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hata takkan hati. Katakan batil. Allah. Tapi kan itu quick count, belum real count. Kalau tidak percaya dengan sampel, jangan periksa darah lagi di lab. Karena laboratorium itu kalau periksa hanya satu tetes darah. Kalau kita tidak percaya. Untuk mengetahui keseluruhan darah yang kita mengetahui. Tapi kalau kita tidak percaya dengan satu tetes darah, maka sedot seluruh darah. Ya yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya. Atas hasil quick countnya. Tapi biasanya kalau quick count yang seperti ini kan ada yang nanti tidak setuju kan. Oh, jangan diklaim dululah. Kalau menang, tunggu real count. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih. Juga terhadap seluruh aparat yang sudah menjaga dan yang ada di sini sangat baik sekali. Begitu sehingga Jawa Tengah aman. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count. Yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Banyak yang kebakaran jenggot nih karena Prabowo Gibran menang telak sekali putaran. Saking nggak terimanya, semuanya tuh pada nuduh curang. Bilang rib demokrasilah, selamat datang rezim otoriterlah, bilang inilah, bilang itulah. Sorry to say ya. Kubu 01 sama 03 yang nggak terima kekalahan harus denger nih nasihat dari Pak Mahfud MD. Kata Pak Mahfud MD, orang yang takut kalah itu selalu menyerang semua pemilu dituduh curang oleh yang kalah. Intinya kalau kalah makalah aja. Mereka yang kalah akan cari seribu membelaan untuk menolak kekalahannya. Ingat, jujur atau curang itu subjektif. Yang kalah selalu merasa dicurangi. Tapi kemenangan itu objektif. Begitu juga dengan kekalahan. Yaudah lah yang kalah terima aja. Dan semua yang berlaku curang wajib di diskualifikasi. Audit KPU, audit kedua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap, dan hukum. Baru kita pikirkan peminu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan! Lawan! Siap lawan! Siap lawan! Siap lawan! Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Memprotes keras deklarasi pemenangan kosong dua. Kedua, mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon kosong dua pada Pilpres 2024. Pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil presiden kosong dua yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU, tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU, telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan paslon kosong dua, sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimajulkan. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Tidak bisa, kalau menunggu pemilu itu sih pemilu tidak akan sesak. Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana. Di curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang. Tetap menang dia, karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya, tetap kalampat juga. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Teman-teman, saya harus bilang bahwa orang-orang yang semakin panik dengan tingginya approval rate atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi, semakin hari semakin diadap. Di jaga dunia maya, ramai mereka sebut Pak Jokowi sebagai pengkhianat, pembohong, dan lain-lain. Ramainya upaya pembusukan kepada Pak Jokowi, yang saya duga adalah sebagai upaya elektoral untuk menghentikan fenomena tingginya approval rate Pak Jokowi. Dinyinyirin seolah Pak Jokowi membagikan Bansos untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat. Padahal saat menyusun program Bansos, setidaknya 8 kementerian itu dilibatkan. Bahkan kebutuhan akan Bansos ini dikaji secara teknokratik oleh Bapak Nas, di analisis perspektif keuangannya oleh Kementerian Keuangan, lalu disetujui oleh DPR RI yang lintas fraksi. Saat itu enggak diributin, bahkan disetujuin. Lalu kenapa sekarang diributin? Ya program Bansosnya diributin, ya Pak Jokowi yang bagiin langsung Bansosnya juga diributin. Ya karena yang ributin ini dulu belum merasakan dampak elektoral dari pecah kongsi dengan Presiden Jokowi. Ketika dampak tersebut udah dirasain, mereka sibuk menyerang Pak Jokowi dengan membabi buta. Jangan hanya karena adanya korelasi negatif antara kepuasan rakyat terhadap kinerja Pak Jokowi dan elektabilitas si Copras Capres, maka terkesan takut kalau Pak Jokowi dicintai rakyat. Bahkan mereka enggak ada yang bisa buktiin semua kebutuhan yang mereka tembakin ke Pak Jokowi. Justru dari kubu mereka lah yang pernah terbukti melakukan kecurangan. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak, tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah di foto dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya? Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Karena harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirina. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya, Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok. Dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong, enggak usah bohong. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila, Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kapir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah dengar jina kerasukan setan. Benar tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya. Karena sesama setan, tidak orang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Kanan di salib itu ada jin kapir. Hallelujah. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tapan, ketiak Jokowi. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya berkawak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagipula, Anies didukung oleh Kilafa. Dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Rolae, Banjer, Sukurusapan, Jalan Rusak, dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dibimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas Kilafa yang diubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Kilafa? Perkatan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Akhirnya pengumuman resmi KPU pun keluar. Di tengah banyaknya kontroversi, disambut dengan mogoknya aplikasi Sirekap, KPU tetap mengumumkan hasil resminya dengan menetapkan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Apakah ini adalah hasil akhir? Belum. Karena Anies dan Ganjar sudah sepakat untuk membawa kecurangan dalam proses pemilu ini lewat hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Meski harapannya juga setipis kertas, karena belum ada sejarahnya, Mahkamah Konstitusi kita membatalkan hasil perhitungan resmi KPU. Di Kenya, Afrika, tahun 2017, pernah terjadi pembatalan calon presiden yang sudah ditetapkan menang oleh KPU mereka oleh Mahkamah Agung. Situasi ini dianggap bersejarah oleh masyarakat Kenya. Karena belum pernah ada sejarah di negara mereka, presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang, kewenangan atau kemenangannya dibatalkan oleh Mahkamah. Tapi itulah yang terjadi di Kenya. Negara yang selalu kita anggap miskin, tetapi demokrasinya luar biasa. Kalau nanti MK berani membatalkan dan melakukan pemilu ulang, Wah, ini menarik. Berarti ada sejarah baru tertulis di Indonesia dan ini tentu membuat banyak pihak marah. Kita tunggu aja di mana drama ini akan berakhir nantinya. Apakah akan mencapai puncaknya? Atau justru anti-klimaks dengan hasil yang sudah kita duga sebelumnya? Ah, terlalu jauh mimpi itu. Sifat orang kita kebanyakan pragmatis dan membiarkan banyak kecurangan yang penting situasinya aman. Itulah kenapa negeri kita ini sulit maju. Karena terlalu toleran terhadap kecurangan apapun dengan alasan demi keutuhan bersama. Tahun 2017, calon petahana di Kenya yang sudah ditetapkan menang oleh KPU Kenya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pemilu diulang lagi. Karena Mahkamah Kenya melihat ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh incumbent Presiden Kenya dengan memanfaatkan fasilitas negara. Apakah Mahkamah Konstitusi kita berani seperti Mahkamah Kenya yang membatalkan pemilu karena banyaknya bukti-bukti kecurangan? Tahun 2024 ini lebih adem karena yang kalah lebih berpendidikan dan tidak membawa kasus ini ke jalan dengan demo brutal yang mengorbankan nyawa. Kalaupun ada teriak kecurangan teriakan ini dibawa ke ranah yang lebih terhormat seperti di ruang pendidikan hukum, di hak angket, dan di Mahkamah Konstitusi karena jalanan bukanlah segalanya. Tapi kalaupun ganjar pada akhirnya diputus harus kalah dalam pemilu 2024 yang dibilang pemilu paling brutal dalam sejarah reformasi ini biar bagaimanapun saya bangga. Secara angka mungkin kita kalah tetapi secara moral kita itu menang. Jadi teringat tahun 2019 ketika Jokowi menang pendukung Prabowo ngamuk berhari-hari dengan demo karena menganggap pemilu curang. Gen Z dan milenial bisa dibilang buta sejarah tentang reformasi karena nggak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Nggak seperti sejarah PKI yang dulu menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan oleh rezim Soeharto dan membuat orang takut. Mungkin kemenangan Orde Baru yang mirip dengan kemenangan Bongbong Marcos di Filipina ini menyentak kepala kita yang lalai dan lupa mengenalkan terus-menerus sejarah reformasi dan kenapa kita harus tidak boleh melupakan masa perjuangan itu. Saya pribadi bangga sudah mengawal ganjar karena sebenarnya yang saya kawal itu bukan personal tetapi mimpi besar bahwa Indonesia akan ada di tangan orang baik dan pintar. Selain itu saya juga mengawal agenda reformasi yang sudah diciptakan oleh mahasiswa di tahun 1998. Kalaupun sekarang ini kalah dan Orde Baru muncul kembali mungkin itu pembelajaran buat bangsa Indonesia tentang betapa pentingnya mata pelajaran sejarah supaya kita tidak lupa jati diri bangsa. Yang ingin saya sampaikan pada Pak Ganjar dan Pak Mahfud tetaplah berjuang sampai akhir di hak angket dan Mahkamah Konstitusi meskipun banyak orang yang mencibir. Karena gugatan di Mahkamah Konstitusi itu penting sebagai sejarah juga bahwa kita pernah punya masa kelam di mana dalam sebuah kompetisi nasional ada wasit yang berpihak pada salah satu kontestan dan kemenangan dengan kecurangan menjadi hal yang dibanggakan. Di tengah-tengah rayuan untuk berpihak pada Orde Baru saya pribadi tetap berpihak kepada agenda reformasi. Orang bilang saya bodoh karena gak berpihak pada calon pemenang apalagi Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden. Tidak, bukan itu. Bukan kalah dan menang ukurannya. Ukurannya adalah apakah akal sehat dan hati nurani kita berfungsi ketika menonton adanya kesalahan seperti yang terjadi dalam kasus batas usia di Mahkamah Konstitusi. Gak ada kebenaran ketika diawali dengan kesalahan. Kesalahan akan menciptakan kesalahan-kesalahan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Perjuangan itu tidak pernah ada kata sia-sia. Perjuangan hanya membutuhkan waktu saja untuk memperlihatkan hasilnya. Yang saya yakin Tuhan selalu mengajarkan kita dengan peristiwa dan membentuk pemikiran kita dengan peristiwa-peristiwa juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah ikut mengawal. Salam Hormat Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong tilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bar Smith dan Rizik Sihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuhan dari Peribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai Dewa. Lihat saja Rizik Sihab dan Bar Smith dipuja-puja padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab Bar Smith dan teman-teman mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu Arab Yaman masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas Peribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina seperti kata kitab suci belajarlah sampai ke negeri Cina. Anis dan juga pendukung Anis seperti Rizik Sihab Bar Smith dan kelompok-kelompok HTI dan FI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih Peribumi bukan yang dari Yaman Ganjar jelas Peribumi nasionalis dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti-radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anis Paswedan karena Anis Paswedan didukung oleh kelompok kilapa HTI dan FPI Ormas terlarang itu. Anis merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya apalagi peribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anis sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anis jika Anis menjadi presiden. Lagipula Anis didukung oleh Kilafa dan pendukung Anis adalah Ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anis memimpin? Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasanya termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anis selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan. Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Ormula E Banjir Sumber Usapan Jalan Rusak dan kontak ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anis dan bayangkan jika Anis menang. HTI dan FPI Ormas Kilafa yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anis. Apakah kita mau? Pancasila diganti menjadi Kilafa. Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan Kilafa atau sistem Kilafa. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anis menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anis Baswedan. Umat minoritas terutama kaum Tionghoa tidak akan memilih Anis Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anis Baswedan. Dulu Anis memainkan politik identitas. Kepada Ahok sekarang Anis dipertanyakan keperibungiannya karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anis Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.